8 lembaga pelatihan kerja di Tapalong ini, Senin 2 Juni 2018 lalu mendapat kunjungan langsung dari Perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan. Kunjungan yang berlokasi di pusat Tanjung Kuliner Mabuun ini dalam rangka memverifikasi 8 LPK yang bakal mendapatkan bantuan. 8 LPK ini akan mendapatkan bantuan dari Kementerian Ketenagakerjaan berupa peralatan pelatihan dengan total anggaran 500 juta rupiah dan bantuan penunjang pelatihan sebesar 30 juta rupiah bagi masing-masing LPK. Direkturat Lembaga Pelatihan Kementerian Ketenagakerjaan Gatot Sitomorang mengatakan bantuan ini mendukung LPK dalam upaya mencetak lebih banyak wira usaha baru. Sehingga dapat pula turut membantu pemerintah dalam menekan angka pengangguran. Karena program untuk penyantasan perang pengangguran itu bukan hanya milik dari lembaga-lembaga pelatihan yang dipunya pemerintah, lembaga pelatihan suasana juga harus kita dukung. Salah satunya mungkin mereka kesulitan untuk masalah peralatan atau program pelatihannya. Jadi Kementerian Ketenagakerjaan men-support LPK-LPK swasta di seluruh Indonesia. Ketua Himpunan Pengelola Kursus Tabalong, Awik Hadi Widodo mengungkapkan peluang mencetak wira usaha baru di Tabalong cukup besar disebabkan perekonomian daerahnya yang cukup baik. Awik juga menilai masyarakat perlu punya kemampuan agar siap dalam dunia kerja. Di Kabupaten Tabalong sendiri banyak perusahaan-perusahaan nasional seperti PT Adaro, PT Kon juga, PT SIS, Buma, dan mitra kerjanya. Baik ini adalah sebuah potensi. Harapan saya bahwa masyarakat terutama adalah Kabupaten Tabalong, mereka bisa bekerja di perusahaan tersebut. Bukan hanya bekerja tanpa mempunyai skill, tapi harus punya sebuah kemampuan bagaimana dia bisa bekerja dan menjadi pribadi yang siap kerja dan mandiri. Untuk diketahui, delapan LPK di Tabalong akan menerima bantuan, yaitu LPK Tata Rias, Tata Boga, Menjahit, serta lima LPK di bidang komputer. Syari Fidayat, TV Tabalong melaporkan.